musik cara buat memperbanyak produksi itu menggunakan alat pemotong pisang otomatis gimana tuh caranya pisang ditaruh di disini alat berjalan oh alatnya berjalan nanti di dorong masuk ke sini itu tuh satu sikat atau satu puji pisangnya oh satu ikat satu sikat terus jadi gimana sama sama cangkang cangkangnya oh gitu tapi gak dikeluarin rupa digambar buat keluar ini kulitnya oh gitu terus pisang kan masuk dari sini lagi diolah dengan otomatis dipotong terus di langsung terpotong disitu nanti hasilnya keluarnya dari depan sebelah depan sini keluarnya berupa apa potongan pisang udah digoreng belum Oh belum kan digorengnya sih manual oh manual iya 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 terus ceritakan bagaimana omsetnya itu satu berbanding seratus dari mana ya bagus dibagi 200.000 nah terus produksinya jadi meningkat juga meningkat ceritakan saat pandemi berapa kilo saat pandemi hanya 2 kg menggunakan mesin sangat meningkat pesat jadinya 200 tapi itu satu banding 200 dari mana Oh ya harusnya berapa 100 100 Kenapa dibagi berapa oh 200 dibagi berapa iya 2 bagi 2 berapa 1 200 bagi 2 100 nah iya keren bagus nah gitu dong ya jadi sebanding ya eh apa omset dengan produksi ada lagi yang ingin disampaikan apa lagi jadi udah selesai kayak gitu aja ya Oke terima kasih salam lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam jangan tepuk tangan dong buat kelompok ini nih yang sudah pengetahuan warahmatullahi wabarakatuh dengan siapa saya pampang prasetyo siapa pampang prasetyo oh pampang ini biantara biantara ini M akbar M akbar ya gimana nih ceritain yang pertamanya pisangnya dikupas dulu apa gimana dikupas-kupas dulu Oh jadi ada ada waktu ngupas dikupas dong ya waktu lama juga ya kalau ngupas satu persatu gitu iya walau Oh ya terus keluarnya berupa apa potongan pisang gitu ya tapi apa namanya ngupas pisangnya gimana teknisnya jadi pakai pisang terus berarti pegawainya banyak dong pagi oke terus apalagi digoreng ya terus apalagi itu omsetnya gimana ceritain jadi 5 juta oh 5 juta iya 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 terus perbandingannya sok tulis dulu sama kamu 200 ribu banding 5 juta masing-masing dibagi 200 ribu berapa 5 juta dibagi 200 ribu berapa tuh jadi satu berbanding berapa sok tulis sok kotret telah jadi kan itu 200 ribu berbanding 5 juta ya Nah terus di kanan di kanan jadi ini satu berbanding berapa ini satu berbanding berapa 5 juta dibagi 200 ribu kebalik-kebalik 2 juta eh 200 ribu berbanding 5 juta 200 ribu dulu nah dibagi banding banding tuh tanda bagi nah itu nah itu kan eh untuk disederhanakan ya harus disederhanakan 200 ribu bagi 200 ribu berapa kan 1 ya jadi 5 juta juga dibagi 200 ribu berapa berapa coba 1 1 juta aja ada 5 berarti kalau 5 juta berarti kalau 5 juta berarti 1 banding 25 tulis 1 ngerti nggak kamu 200 ribu dibagi 200 ribu berapa kan 1 berarti 5 juta juga dibagi 200 ribu dapetnya berapa 25 jadi 1 banding 25 nggak kayak gitu terus produksinya sekarang produksinya berapa kilo saat pandemik itu saat pandemik produksinya berapa berapa kilo nggak disebutin mana tulis tulis aja 5 kilo eh terus disitu 5 kilo berbanding nah setelah pakai mesin jadi berapa kilo 50 kilo 50 kilo nah sok masing-masing bagi 5 kilotek kaget bukan KL sok masing-masing bagi 5 5 bagi 5 berapa tulis 1 tulis 1 berbanding 50 bagi 5 berapa 10 nggak sebanding lihat nggak sebanding di atas 25 1 banding 25 itu 1 banding 10 harus sebanding gimana caranya berapa kilo tuh berarti kamu kemahalan itu menjualnya kalau hari produksi Saudi hari keuntungan 5 juta berarti ayat 2 kilipik 100 ribu hargan hahaha itu makanya harus sebanding jangan 50 kilo berarti gimana caranya supaya jadi 25 kilo supaya jadi 1 berbanding 25 berapa coba ayo pikirin bukan 50 kilo bukan 50 kilo pokoknya harus berbandingnya 1 banding 25 sama dengan itu itu jadi harus sebanding antara omset dengan produksi iya 5 berbanding 125 ya 125 bagi 5 25 nah seperti itu itu nanti kita minggu depan berlatihnya perbandingan ada lagi yang ingin disampaikan ada lagi nggak udah 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 salam aja silahkan salam lagi oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakat terima kasih dengan siapa? bagus permana irsad rafel fikri silahkan jelasin apa yang mau dijelasin Terima kasih. 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 Tidak. Terima kasih. Jelasin? Itu dulu, jelasin. Oke, apa dulu? Nah, cahakan jahatnya, pisangnya itu masuk ke sini, Bu. Pisangnya itu sudah dikupas atau gimana? Sudah dikupas. Oh, sudah dikupas. Terus siapa yang ngupas? Kita. Oh, jadi kan banyak pisangnya. Berarti ada pegawai lain, artinya yang untuk mengupas. Jadi di sini sudah dikupas, masukin ke sini. Kita jadi keripik di sini. Langsung keluar jadi keripik, maksudnya mentah atau sudah mateng? Mentah. Oh, masih mentah. Digorengin mana? Ya, masih goreng. Oh, enggak ada ya penggorengnya di sini, enggak ada. Terus? Ya, omsetnya kan. Oh, jadi cuma kita doa. Berarti lama dong ya, memasihkan pisang itu kan lama ya? Lumayan ya? Ya udah, enggak apa-apa. Terus? Omset saat pandemik berapa? Sudah 200 ribu. Terus, kalau pandemik? 30 juta. Nah, ini 1 banding 150 gimana caranya? Kenapa itu bisa kayak gitu? Karena sudah 20 ribu lagi 20 ribu kan 1. Terus? Terus 30 juta dibagi 20 ribu, hasilnya 150 ribu. Oh, itu omset? Ya. Produksi? Produksi? 20 ribunya 2 kilo. 2 kilo. Terus yang 30 juta nya 150 kilo. 150 kilo bener. Coba bandingkan. Kalau dibandingkan 2 bagi 2 berapa? 21. 150 bagi 2? 75. Oh. Berarti bukan 150. Harus sebanding sama. Harus 1 banding 150. Kebayangkan cuma 150 kilo tapi kamu penghasilan 30 juta. Nah, berarti kan ini mahal banget. Harusnya sebanding. Jadi harusnya berapa coba? Bukan 150. Berapa coba? Pokoknya harus 1 berbanding 150. Berarti berapa? 3? 300 kilo. 300 kilo. Nah, baru penghasilan ngabut 30 juta. Kebayangkan. Mahal banget kalau 150 kilo jadi 30 juta. Kamu bikin keripik 2 biji 100 ribu gitu apa gimana? Ya, begitu ya untuk perbandingannya. Gimana ada lagi yang ingin disampaikan? Gak ada bu. Gak ada? Udah. Oke deh. Silahkan tutup. Salam. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan siapa? Charlie. Saya dengan Radia Meriam. Radia Meriam. Radia. Radia Meriam. Anissa. Silahkan. Gimana? Apa yang mau ingin dijelaskan? Ya. Jadi, pertama-tama pisangnya dimasukin ke selupan. Cekan pisang. Dipotongnya tipis-tipis. Sama ininya mesir. Alat itu. Pisang yang dimasukin itu berupa apa? Maksudnya sudah dikupas atau belum? Sudah dikupas. Berarti harus ada yang pengupas ya? Iya. Iya. Berarti kamu punya pegawai banyak untuk mengupas gitu ya? Kasih Nima sudah bulu cununya. Iya. Iya. Langsung masukin ke mesin. Terus keluar berupa apa? Berupa. Misang yang udah dipotong. Masih mentah? Iya. Masih mentah. Nah, selain itu di goreng. Sampai goreng. Sampai goreng. Sampai goreng. Sampai goreng. Oh, selain goreng kasih buku. Jadi, Nima untuk pemotong doang. Iya. Terus, apa lagi? Satu-sampai. Ini apanya? Coba terangkan. Nah. Jadi, yang dilakukan oleh pengusaha tersebut adalah dengan rasa menambahkan berbagai, eh, dengan cara menambahkan berbagai rasa. Coba, pipit pisang. Contohnya rasa keju, cokelat, vanilla, dan lain-lain. Oh, iya, iya, iya. Supaya laris. Comsetnya saat pandemi itu Rp200.000. Jadi, sesudah pandeminya Rp10.000. Wow. Kayak dong kamu ya? Iya dong. Jadi, emang meminimusnya, misalnya Rp100.000. Kamu memakai Rp50.000. Jadi, Rp50.000. Oh, iya. Terus. Itu. Itu. Itu, itu berat. Itu berat, habis anisah. Itu, bisa yiki. Berat, ya, Pepi. Saat pandemi, dan sesudah pandemi, saat pandemi 5 kg, eh, eh, sepuluh, 2 kg per 200. 250. Eh, di banding 250. Eh, di banding 250. Eh, sepuluh, 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 sepuluh. Ini mah asabunya aja ngerti kagak gimana Jadi gimana nih 1 banding 5 tuh dari mana 1 banding 50 dari mana Dari mana Tuh kan kamu belum ngerti Masing-masing dibagi 5 gitu kan 5 bagi 5 berapa 5 bagi 5 5 bagi 5 berapa 5 bagi 5 berapa Berapa Kok 0 sih 250 dibagi 5 berapa Nanti aku pasang emot begini nih Ada lagi yang ingin disampaikan Ya udah silahkan salam lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton